dari acara webinar kali ini sangat luar biasa bahkan di waiting room pun juga sungguh apa namanya teras kali, tapi memang kapasitas zoom yang disediakan khusus di acara ini kurang lebih seribu jadi nanti yang masih dalam waiting room mohon di info saja bahwa jika tidak bisa masuk kami arahkan ke streaming kami siapkan di Binus TV silahkan aja binus.tv streaming acara hari ini kita akan relay juga ke sana baik teman-teman dan bapak ibu sekalian, itu yang bisa saya sampaikan, sekali lagi kapasitas sudah full jadi dimohon untuk bisa mengikuti acara ini langsung saja live di binus.tv untuk bisa menyaksikan streaming acara pada siang hari ini baik sudah hadir di tengah-tengah kita yaitu pembicara yang juga pasti ditunggu-tunggu oleh kita namun beberapa hal yang kita sampaikan juga bahwa acara ini acara Studium Generale with East Venture yang kali ini juga sudah hadir di tengah-tengah kita Bapak Wisulon Cuaca co-founder and managing partner East Venture itu sendiri baik dengan judul Entrepreneurship in Time of Crisis dan sebelum kita mulai saya ingin menyampaikan beberapa aturan dimana aturan ini yang harus diikuti oleh seluruh peserta pada webinar kali ini dan ini menjadi satu keharusan jadi tidak boleh tidak dilakukan yang pertama adalah ketika acara sudah mulai dimohon untuk mute suara ingat Bapak Ibu atau teman-teman mute suara karena akan mengganggu konsentrasi ataupun suara dari para pembicara utama lalu yang kedua dilarang menampilkan atau menayangkan mempertunjukkan video dan atau gambar yang berhubungan dengan promosi judi pornografi dan hal-hal yang melanggar undang-undang ITE Republik Indonesia jadi jangan sampai ada yang coba-coba nanti kita akan trace dan itu kita anggap melanggar undang-undang ITE Republik Indonesia dan untuk pertanyaan-pertanyaan mohon segera ditanyakan saja kalau Bapak Ibu atau teman-teman ingin menanyakan langsung di kolom chat dan bertanya sesuai dengan pertanyaan atau topik yang hari ini akan dibahas begitu ya jadi kalau di luar topik silakan private atau jawab ke panitia saja yang kaitannya dengan atau di luar dari topik yang ada jika ada yang melanggar panitia berhak merimuf para peserta jadi jika nanti ada yang mencurigai atau mengganggu tidak segan-segan kami tanpa ada bahasa-bahasi untuk bisa merimuf langsung peserta yang melakukan hal-hal yang tidak diperkenankan di topik sub kali ini baik acara ini merupakan bagian juga dalam rangka BINUS menuju 40 tahun BINUS ya hari dimana kita menampilkan rangkaian-rangkaian acara semenjak semenjak hari Senin kemarin ada bicara tentang transportasi topiknya yang hadir juga Pak Menteri Perhubungan lalu juga kemarin kita juga menghadirkan studium general HR series dimana menghadirkan para pembicara-pembicara para HR untuk melihat bagaimana peluang kita di era pandemi dan juga bahkan di era normal nanti nah kali ini kita akan bicara tentang prinsip itu sendiri baik itu saja yang bisa saya sampaikan saya Haris yang akan memandu acara ini dan kita akan serahkan langsung acara ini ke Ibu Dr. May Liana beliau adalah moderator untuk kopi kita pada siang hari ini oke terima kasih Pak Haris selamat siang rekan-rekan semuanya baik mahasiswa mungkin dosen dan alumni ya mungkin Anda semua sudah tidak sabar ingin mendengarkan dari pengalaman yang dialami oleh seorang Wilson Juaca ya Wilson Juaca merupakan alumni dari Bindu University dari jurusan teknik informatika yang masuk pada tahun waktu masuk angkatannya adalah 1996 mungkin sebelum memulai presentasi saya ingin membacakan sedikit CV singkat dari Wilson Juaca Wilson Juaca adalah managing partner dan co-founder dari East Venture perusahaan venture capital tahap awal yang terbuka pada seluruh sektor atau sektor agnostik berbekal kepercayaan atas potensi pasar digital dan kemampuan entrepreneur lokal Wilson dan East Venture turut mempelopori perkembangan pusat industri digital di Indonesia kini East Venture telah mendukung lebih dari 170 perusahaan yang mayoritas berfokus di pasar Indonesia termasuk Tokopedia Traveloka Sosiola Ruangguru Siobek dan lainnya untuk mendukung upaya Indonesia menanggulangi wabah COVID-19 Wilson menggagas Indonesia pasti bisa sebuah gerakan gotong royong untuk mendukung pengembangan dan produksi tes kit RT-PCR buatan lokal bersama Pemenri Stek BUMN dan Startup yang didukung East Venture yaitu Nusantix sebanyak lebih dari 100 ribu tes kit kini telah diproduksi secara lokal dan didistribusikan ke seluruh Indonesia untuk itu untuk tidak memperlama lagi saya akan menyerahkan acara ini ke Wilson Juaca untuk memulai presentasinya namun sebelumnya Wilson karena ini juga merupakan rangkaian acara ulang tahun BINN Nusantara apakah boleh kalau Pak Wilson membuka dengan sedikit memberikan ucapan selamat kepada BINUS University terima kasih silahkan Pak Wilson terima kasih semuanya nama saya Wilson Juaca dari East Ventures dan saya tidak akan berada di tempat ini di posisi ini kalau tidak ada BINUS dulu saya di jurusan teknik informatika masuk di tahun 1996 angkatan 96 dan angkatan 96 merupakan angkatan pertama menggunakan nama Universitas BINN Nusantara sebelum itu namanya bukan Universitas BINN Nusantara banyak sekali sorry Pak video Bapak tidak tampil ya Pak tampil oh sudah ya bisa lihat tidak Pak Haris bisa kelihatan tidak Pak Pak Haris bisa Ibu bisa oh bisa yaudah oke ya jadi banyak sekali tentunya yang banyak sekali hal-hal yang sudah bagaimana BINUS membentuk saya sampai saya bisa seperti hari ini dan tentunya saya berterima kasih kepada BINUS dan menuju ke 40 tahun saya yakin BINUS akan pasti semakin jaya karena dari dulu sampai sekarang dan ke depan pasti akan jaya terus begitu ya sambutan saya untuk ulang tahun BINUS menuju ke 40 sekarang yang ke 39 ya tahun ini betul Pak sekarang ke 39 terima kasih Pak Wilson oke jadi saya coba share screen saya siapin presentasi singkat sehingga apa yang saya sharingkan itu bisa lebih mudah-mudahan lebih gampang dimenerti topik kita hari ini adalah entrepreneurship in time of crisis topik ini menarik sekali ya karena tentunya orang berpikir terus ya selama krisis seperti sekarang ini apa sih peluang atau mungkin gak sih sebenarnya ada entrepreneurship in time of crisis sedikit background seperti yang sudah dijelaskan oleh Bu Miliana East Ventures adalah salah satu investor paling aktif di Indonesia kita sudah investasi ke lebih dari 170 startup dimulai dari 11 tahun yang lalu di tahun 2009 dan kita sangat percaya dengan potensi pasar di Indonesia dan kita hanya fokus lebih banyak ke Indonesia karena Indonesia merupakan pasar terbesar di seluruh Asia Tenggara negara-negara yang memberikan kontribusi lebih dari setengah GDP total dari negara-negara di Asia Tenggara kalau dilihat dari dunia Indonesia itu adalah negara keempat terbesar di dunia jadi kalau misalnya kita hitung-hitungan simple dan Indonesia itu bisa menjadi negara yang efisien dan maju seharusnya Indonesia itu bisa menjadi negara ekonomi terbesar keempat sedunia jadi sebenarnya antara kita sekarang sampai ke titik itu yang kita kalau kita percaya kita mencapai sana akan terjadi banyak sekali aktivitas dan salah satu fokus dari East Ventures dalam berinvestasi adalah investasi ke dunia IT yang berkaitan dengan teknologi kenapa? karena kita percaya bahwa dunia teknologi itu bisa membuat semua itu lebih efisien jauh lebih murah dan bisa membawa Indonesia menuju ke golden era dan topik hari ini lumayan menarik saya sengaja memilih judul ini entrepreneurship in time of crisis karena ini topik yang sangat relevan di saat ini dan topik ini kalau diperhatikan terdiri dari dua kata kunci entrepreneurship and crisis jadi sebelum saya masuk lebih dalam kita harus mengerti dulu krisis itu seperti apa entrepreneurship seperti apa kita punya konteksnya menggunakan konteks ini baru kita bisa mengerti maksudnya seperti apa jadi krisis itu sendiri pada saat ini itu karena disebutkan disebabkan oleh virus corona yang mengakibatkan banyak mortality dan mortality ini membuat pemerintah harus melakukan lockdown bukan hanya di Indonesia yang disebutkan MPSPB di semua negara-negara di Singapura namanya secret breaker di negara-negara lain ada yang partial lockdown ada yang full lockdown kita lihat di Itali di Eropa New Zealand seluruh dunia melakukan lockdown jadi saya ingin memberikan gambaran seperti apa sebenarnya krisis ini secara makro berdasarkan apa yang saya mengerti karena saya bukan akh ekonomi sebenarnya jadi dari lockdown tersebut itu membuat semua orang tinggal di rumah dan otomatis tidak ada productivity tidak ada aktivitas ekonomi dan karena tidak ada aktivitas ekonomi akhirnya kalau ada perusahaan-perusahaan yang tidak bisa mendapatkan income tentunya mereka harus melakukan lay off pengurangan karyawan pengetatan keuangan pemotongan pengeluaran dan ini sebenarnya akan mengakibatkan banyak sekali orang kehilangan pekerjaan dan kalau banyak orang kehilangan pekerjaan artinya daya konsumsinya akan berkurang jadi semua ini sebenarnya berkaitan gara-gara satu hal kecil yang tidak kelihatan mengibatkan kematian dilakukan lockdown produktivitas berkurang lay off konsensi juga berkurang kemudian terjadi resesi dan mungkin capital outflow dari negara-negara misalnya seperti Indonesia negara berkembang yang memiliki healthcare infrastructure yang terbatas dan otomatis nanti US dollar bisa tambah mahal investasi berkurang jadi itu terjadi semacam negative spiral yang mengakibatkan kita itu berada ke dalam suatu keadaan yang sangat negatif dan tidak menguntungkan itu sebenarnya krisis yang kita perhatikan pada saat ini krisis pada hari pada tahun ini pada hari ini dimana kita sekarang berasa masih berada di dalam posisi krisis bukan yang pertama sebenarnya jadi sebelum ini kita ada krisis di tahun 2008 kita juga ada krisis di tahun 98 khususnya di Indonesia ya di 98 namanya Asian Financial Crisis di tahun 2008 itu Global Financial Crisis dan di tahun 2020 ini dinamakan The Great Lockdown karena semua orangnya itu lockdown gak bisa kemana-mana dan krisis ini mengakibatkan terjadinya perubahan drastis atas apa yang kita alami di Indonesia ini yang kita sebut dengan game reset kenapa ada kita namakan game reset dan game changer bedanya di apa game changer itu artinya perilakunya itu berubah aturan main ekonominya berubah tapi game reset itu lebih drastis sebenarnya kita melihat perubahan sebelum 98 dan sesudah 98 di Indonesia itu sangat jauh berbeda kita juga merasa bahwa di tahun 2020 ini sebelum tahun 2020 dan sesudah tahun 2020 itu akan sangat berbeda makanya dikatakan game reset jadi ibaratnya main game kita udah main udah collect point eh tiba-tiba tombolnya gak sengaja ke reset semuanya diulang dari awal bisnis-bisnis yang udah jalan bertahun-tahun tiba-tiba ke reset harus ditutup orang yang udah bekerja lama harus di lay off banyak hal yang tiba-tiba harus diulang dari awal itu yang kita masuk dengan game reset pada saat game reset ini apakah sebenarnya yang terjadi terjadi beberapa hal seperti misalnya perubahan dari perilaku jadi akibat lockdown tersebut akhirnya semua orang harus tinggal di rumah dan akhirnya ya event-event seperti ini kita harus menggunakan zoom video call dan ternyata memang sangat efektif ya saya gak nyangka juga kalau misalnya zoom call seperti ini kita bisa mendapatkan tadi kata Meliana lebih dari 7 ribu yang sudah mendaftarkan kemudian yang sudah masuk dan mengikuti ini ada seribu lebih jadi ternyata sebenarnya pada saat terjadi perubahan tersebut ada behavior yang berubah dimana yang sebelumnya mungkin tidak terlalu diadaptasi tapi sekarang akhirnya kelihatan jelas kalau itu sebenarnya bisa dijalankan contohnya event-event seperti video call seperti ini selain itu way of life of work juga berbeda otomatis semua orang sekarang kerjanya dari rumah kan from home apakah nanti setelah PSBB selesai semua akan kembali ke kantor mungkin tidak kita perhatikan di negara-negara yang sudah membuka lockdownnya terjadi perubahan di alokasi rental dan penyewaan kantor sebagian besar company mungkin merasa tidak membutuhkan kantor lagi karena mereka sudah nyaman kerja di rumah ataupun kalaupun di kantor jarak antara meja harus di diperlebar karena social distancing hidup di rumah juga sekarang antara personal life dan work life kecampur-campur karena kerja dari rumah ada anak harus masak segala macam jadi terjadi perubahan di gaya hidup ini yang dimaksud dengan game reset tersebut di business model tentunya berubah juga restoran-restoran yang dulu satu restoran bisa menampung 100 orang kalau sekarang jaraknya harus 1 meter tiba-tiba mereka hanya bisa menampung 50 orang akibat dari social distancing yang dulunya semuanya dine-in untuk mendapatkan pendapatan dari restoran tersebut sekarang mereka harus menggunakan online delivery menggunakan grab menggunakan gojek terjadi perubahan business model dan juga unit economics kenapa berubah karena otomatis kalau business model berubah behavior berubah unit economics 1 dolar yang biasanya harganya apa untuk menghasilkan 1 dolar revenue biasanya contohnya makanan kita harus rent sekian rupiah otomatis orang yang datang ke restoran untuk makan tersebut dalam hitungan per jam ada berapa orang karena jarak antar meja yang lebih dekat dengan jarak meja yang terlalu lebih jauh mengakibatkan pendapatan per jamnya bakal berkurang karena orang yang datang lebih berkurang nah ini yang dimaksud dengan unit economics dan banyak sekali ya berbagai hal yang akan terjadi akibat dari game reset tersebut itu satu hal tentang krisis sekarang kita pindah ke entrepreneurship ada tiga hal selama ini yang sudah kita pelajarin tentang entrepreneurship dan yang ingin saya bagikan ke teman-teman yang ada di video call ini yang pertama itu adalah tentang fokus yang kedua inovasi yang ketiga adaptability fokus itu seperti apa sih maksudnya jadi pada saat kita memulai sesuatu perusahaan atau startup atau mengerjakan apa saja dari sisi its ventures dan secara pribadi kami sangat sangat memperhatikan fokus dari si entrepreneur itu sendiri kenapa karena setiap orang itu punya jam yang terbatas setiap orang itu punya kemampuan yang terbatas sehingga mereka harus sangat terkonsentrasi mengerjakan sesuatu dengan baik dan mengerjakan sesuatu itu dengan benar sangat mudah sekali pada saat kita mengerjakan atau memulai company kita membaca koran kita membaca buku menonton tv dengar podcast fokus kita itu bisa terkontaminasi oleh banyak noise karena sepertinya apa yang mereka kerjakan itu benar ya saya pengen kerjain itu yang dikerjakan orang lain benar juga saya pengen kerjain itu tapi sebenarnya kita tidak mungkin bisa mengerjakan banyak hal jadi di setiap entrepreneur yang kita invest dari sisi kita selalu mengatakan coba kerjakan satu hal tapi kerjakan itu dengan benar dibanding kamu kerjakan banyak hal saya ambil contoh disini satu lawan tiga bisa saja bayangkan kamu ingin memotong daging kamu punya tiga pisau tapi tiga pisaunya itu satu pun tidak ada yang tajam bisa gak tujuan kamu itu tercapai dengan tiga pisau yang tidak tajam dibandingkan kamu punya satu pisau yang jauh lebih kecil tapi sangat tajam otomatis satu pisau yang sorry saya minum dulu otomatis satu pisau yang tajam itu bisa pasti memotong daging bisa memotong buah dan sebagainya sebagainya jadi dengan fokus dengan sesuatu yang tajam dan baik kita bisa mengerjakan banyak hal sorry makanya ada istilah itu lesser focus malah lebih tajam lagi dan dalam membuat setiap hal khususnya untuk perusahaan yang baru memulai sesuatu fokus itu sangat penting sekali kamu tidak boleh memendingkan kamu dengan misalnya facebook atau google atau mungkin tokopedia yang produknya banyak yang bisa mengerjakan 1, 2, 3, 4, 5, 6 gak bisa karena mereka mulainya dari awal dan setelah mereka memiliki resource yang banyak baru mereka bisa mengerjakan banyak hal jadi di awal itu harus fokus terus learning kedua yang sudah kita pelajari inovasi jarang sekali kita mendengarkan cerita yang mirip seperti Newton yang lagi duduk di bawah pohon apel tiba-tiba ada apel di ato dia menemukan teori gratifitasi atau Archimedes yang lagi mandi tiba-tiba tahu hukum Archimedes kita percaya bahwa inovasi itu adalah berasal dari power of compounding artinya kita mengerjakan sesuatu itu sedikit demi sedikit tapi pada saat di compound itu impactnya besar sekali disini saya menggunakan contoh kalau setiap hari setiap hari kita itu belajar sesuatu yang baru 1% dari apa yang kita tahu atau kita memberikan mengerjakan sesuatu yang memberikan kita kapabilitas 1% lebih dari apa yang kita tahu kemarin jadi setiap hari itu kita memiliki 101% sesuatu yang baru ya 100 tambah 1 kan dan kalau setiap hari dilakukan selama setahun jadi 101% pangkat 3, 5, 6 di akhir tahun kita bakal lebih cepat lebih baik lebih kaya lebih pintar 37,8 kali ini sebenarnya yang dimaksud dengan inovasi karena kesuksesan yang kita lihat pada saat ini atau pada saat Anda melihat sesuatu itu inovatif sekali itu hasilnya yang sudah terjadi lompatan yang dia berikan tapi kan harus dilihat jaraknya berapa lama sebenarnya yang mengerjakan itu jadi inovasi itu kalau dilihat belakang seakan-akan itu terjadi terobosan besar tapi kalau dilihat ke depan sebenarnya itu adalah pergumulan dari hal-hal kecil yang digabungkan berlahan-lahan dan ditingkatkan sampai menjadi sesuatu yang besar jadi inovasi itu adalah perbaikan sedikit demi sedikit tetapi konsisten itu yang sudah kita pelajari selama ini terus yang ketiga itu adalah adaptabilitas adaptabilitas itu adalah bagaimana kita menyesuaikan diri kita terhadap lingkungan yang ada dan kita percaya bahwa setiap orang itu memiliki skills untuk dirinya sendiri apakah itu dalam bentuk hobi dalam bentuk habit atau sesuatu yang dia pelajari tapi itu adalah suatu skill dan bagaimana skill itu diadaptasikan kepada kebutuhan problem jadi sangat penting apa yang kita miliki dicocokkan dengan problem apa yang ada di depan kita sehingga skill itu bisa di repurpose untuk menyelesaikan masalah saya berikan contoh yang sangat simple sekali salah satu bentuk entrepreneurship yang sedang ramai di Indonesia itu adalah ojek online ojek online itu mereka punya skill pengibuni yang memiliki skill untuk menggunakan motor tapi karena ada gap dimana dibutuhkan orang yang ingin menuju poin dari poin A ke poin B dibutuhkan orang yang bisa mengantarkan makanan mereka repurpose skillnya daripada dia naik motor muter-muter gak ada kerjaan dipakai skill tersebut di repurpose untuk mengantar makanan diregister ke ojek ke gojek atau ke grab contohnya nah itu salah satu contohnya jadi adaptabilitas itu adalah kita harus mengerti apa yang kita punya kemudian kita melihat apa yang terjadi di masyarakat problem apa dan kita gapnya itu di fill itu yang dimaksud dengan adaptability dan dan bagaimana kita melihat problem statement potensi peluang itu berkaitan dengan observasi dari perilaku juga berkaitan dengan gaya hidup dan juga berkaitan dengan bisnis model yang baru misalnya kalau dulu itu bisnis modelnya iklan TV sekarang karena gaya hidup baru itu YouTube akhirnya pengiklan itu pindah ke YouTube tapi terjadi lagi perubahan gaya hidup dimana semua orang main TikTok akhirnya pengiklan masuknya ke TikTok jadi terjadi perubahan bisnis model terjadi perubahan unit economics kalau dulu di TV iklan yang gak bisa diukur sekarang di YouTube lebih gampang diukur lebih akurat budgetnya bisa dialokasikan dengan tepat dan misalnya di video-video streaming yang lain juga bisa dialokasikan dengan tepat maaf ya ini kenapa kering sekali jadi kalau kita perhatikan tadi tiga hal yang kita pelajarin tentang entrepreneurship dan bagaimana seorang entrepreneurship itu melakukan observasi dan melakukan adaptasi terhadap environment empat hal yang baru saya bicarakan ini merupakan empat hal yang saya jelaskan tadi di krisis jadi sebenarnya ada konektivitas antara entrepreneurship in time of crisis disini sebenarnya terjadi koneksinya yang dan kalau kita melihat seperti ini apakah artinya tanpa krisis itu tidak ada entrepreneurship tidak juga karena setiap entrepreneur tetap harus punya fokus setiap entrepreneur tetap harus berinovasi dan beraktivitas tapi di bentar ya tapi di krisis ini semua itu menjadi lebih jelas karena kenapa? karena kita dipaksakan untuk melihat sesuatu yang berada di depan kita jadi krisis seperti begini tanpa krisis seperti begini sama saja entrepreneur itu tetap ada ada krisis atau tidak ada krisis bedanya adalah krisis itu brings clarity sehingga lebih jelas nah kalau misalnya ada dua hal dari percahap dari yang saya jelaskan pada hari ini yang ingin menjadi key take away untuk teman-teman sekalian yang pertama itu adalah krisis will bring clarity yang kedua di dunia ini sebenarnya ada tiga macam orang yang pertama itu adalah orang yang tahu sesuatu sedang terjadi dan dia menangkap peluang itu dan langsung mengerjakannya menangkap peluang tersebut tipe yang kedua tipe yang kedua adalah orang itu tahu ada sesuatu yang sedang terjadi terjadi perubahan tapi dia tidak mengerjakan apa-apa dia hanya tahu dan dia bercerita nah ini biasanya pedongeng atau storyteller dan yang ketiga adalah tipe orang yang tidak tahu apa yang sedang terjadi dan tentunya dia tidak bisa mengerjakan apa-apa nah ini anda mungkin bisa sebutin deh seperti apa orangnya tipe yang pertama yang mengetahui terjadi perubahan dan kemudian melakukan action itulah yang disebut dengan entrepreneurship jadi key takeaway yang sangat penting dari presentasi saya ini sebenarnya adalah krisis itu membuat semuanya lebih jelas sehingga kita bisa melihat peluang itu lebih terarah entrepreneurship itu adalah berkaitan erat dengan action dan kalau kita lihat dari sejarah sebenarnya di setiap masa resesi itu pasti ada selalu company yang besar yang muncul resesi di tahun 38 ada Hello Packard yang muncul di tahun 73 ada Microsoft di tahun 99 Google dan Salesforce di tahun 2008 ada Airbnb ada Tokopedia setahun setelah itu East Ventures juga lahir di tahun yang sama di tahun 2020 Anda jawab sendiri terima kasih oke terima kasih Pak Wilson presentasinya sangat luar biasa padat namun sangat isinya sangat baik Pak Wilson ini ada beberapa pertanyaan yang sudah ditanyakan oleh mahasiswa gitu ya yang pertama adalah hal-hal apa saja yang harus mahasiswa atau alumni lakukan untuk mendapatkan perhatian bahkan kalau memungkinkan adalah pendanaan dari East Venture dan apakah hanya East Venture saat ini hanya berfokus pada teknoprenersik saja atau yang berdasarkan teknologi saja mungkin mungkin itu Pak Wilson yang pertama itu adalah apa saja yang harus dilakukan untuk mendapatkan pendanaan ya mendapatkan perhatian mungkin yang pertama tapi kalau bisa juga seandainya bisa mendapatkan pendanaan itu seperti apa yang jadi perhatian East Venture Pak untuk mendapatkan perhatian itu jadi untuk memberikan konteks East Venture itu bertemu dan berbicara dengan startup itu hampir sekitar mungkin 2000 setahun ya jadi jalan terbaik untuk mendapatkan perhatian itu adalah dengan berbicara melalui startup-startup yang sudah pernah diinvest oleh East Ventures dan meminta mereka untuk merekomendasikan ke East Ventures karena itu cara yang terbaik jadi apa yang membuat kamu berbeda gitu dan bisnis di East Ventures itu sebenarnya enggak enggak ini banget sih enggak teknikal-teknikal banget enggak inovasi inovatif banget bisnis East Ventures itu adalah bisnis yang berkaitan dengan kepercayaan karena kita melakukan investasi ke startup yang baru anak-anak muda yang tidak berpengalaman diberikan uang sehingga dia bisa mewujudkan mimpi dan idenya dia jadi disana ada komponen trust yang sangat penting sekali dengan East Ventures melakukan investasi ke satu startup dan startup tersebut berbicara dengan kamu dan dia merekomendasikan entrepreneur yang baru artinya trust yang diberikan kepada East Ventures trust tersebut diberikan lagi kepada startup yang baru tersebut dan otomatis kita pasti menaruh lebih perhatian terhadap orang itu jadi cara yang paling baik sebenarnya untuk approach ke East Ventures itu adalah mendapatkan rekomendasi dari startup yang sudah pernah diinvestasi oleh East Ventures itu yang pertama yang kedua apakah East Ventures itu hanya invest ke teknopreneur sebenarnya East Ventures itu tidak benar-benar fokus invest ke teknopreneur sebagai investor tentunya kita invest ke sesuatu yang bisa mengembalikan return ya itu konsep pertamanya tapi pada saat ini teknologi itu adalah satu katalisator yang membuat suatu produk suatu services itu bisa berkembang dengan cepat sekali bisa berkembang dengan skala yang besar sekali dan memberikan return yang besar jadi karena model business model dari pemodal Ventura itu adalah high risk high gain makanya risk model seperti ini cocok untuk startup-startup digital atau tech entrepreneur jadi kurang lebih seperti itu oke terima kasih Pak Wilson Pak Haris kita bisa mulai membuka pertanyaan-pertanyaan dari mahasiswa Pak Haris ya Ibu baik 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 ya terima kasih Ibu May dan Pak Wilson sungguh konferensif pemaparannya itu sendiri gitu ya baik ada beberapa pertanyaan dari Joe Royal ada yang memiliki akun Joe Royal beliau menanyakan strategi East Venture untuk menghadapi pandemi ini seperti apa nih Pak Wilson silahkan mungkin bisa ditanggapi dulu ada tiga hal yang kita lakukan setelah kita tahu ada pandemi tersebut pertama adalah kita harus mengerti seberapa parah dan seberapa serius pandemi ini ya makanya tadi saya menggunakan analogi tahun 2020 tahun 2008 dan tahun 98 kita mengambil posisi bahwa pandemi ini akan mungkin lebih parah dari tahun 98 kenapa? karena terjadi banyak mortalitas banyak orang yang meninggal akibat sakit bisnis itu tutup semuanya terjadi lockdown tidak ada terjadi transaksi ekonomi tidak ada terjadi pergerakan manusia semuanya totally down itu bakal spiral negatifnya besar sekali di tahun 2008 itu krisis ekonominya lebih tidak terasa di Indonesia walaupun itu lebih terasa di dunia barat ya tapi itu financial problem financial problem itu kita bisa solve dengan financial tapi kalau berkaitan dengan human apalagi virus untuk solvenya itu harus dengan vaksin jadi oleh karena itu dan sampai sekarang vaksin belum ada selama itu belum ada artinya setiap orang yang keluar itu akan lebih hati-hati lebih takut aktivitas ekonomi tidak akan full makanya ada istilah new normal segala macam karena itu untuk menjustify apa yang akan kita lakukan sebelum ada vaksin kalau kita sudah mengambil posisi seperti itu cara berpikir kita itu akan berbeda karena kita tahu ini masalah yang sangat serius jadi hal yang pertama kita lakukan adalah tentunya semua tim kita harus sehat itu yang pertama kita harus menjaga tim kita sehat sehingga begitu kalau aktivitas ekonomi itu bisa berjalan semuanya tidak ada yang sakit dan tidak ada yang terjadi apa-apa oleh karena itu jauh sebelum pemerintah menganjurkan PSBB atau working from home tim dari East Ventures itu sudah tidak kerja lagi dari kantor kita sudah kerja di rumah semua itu yang pertama kalau tim kita sudah oke berikutnya kita take care bisnis kita nah kita melihat satu-satu portfolio-nya kita semua portfolio apa yang akan terjadi kita coba bayangkan oke ini sekarang krisis yang tadi saya jelaskan ada virus ada mortality aktivitas ekonomi capital upflow resesi dan yang paling penting itu adalah consumption itu akan menurun jauh artinya semua proyeksi revenue yang dijalankan oleh setiap perusahaan mungkin yang mereka lakukan di bulan Februari mungkin sudah gak relevan sama sekali untuk saat ini karena begitu pandemi datang gamenya kriset nah kalau revenue itu tidak atau profit itu tidak bisa diprediksi apa yang kita bisa prediksi tentunya expenses jadi kita harus langsung melakukan perhitungan sebulan itu kita pengeluarnya berapa uang yang di bank ada berapa bagaimana caranya uang yang ada di bank itu bisa bertahan selama mungkin karena kalau tidak ada revenue mu gimana kalau uang kamu yang di bank itu cuma bertahan untuk tiga bulan otomatis di bulan keempat kamu udah harus tutup kan usahanya kan jadi ibaratnya itu kita lagi di perang di perang itu yang harus kamu lakukan itu cuma satu sebelum kehabisnya nembak kamu jangan sampai ketembak mati kan jadi survival itu penting sekali dari yang lain-lain jangan berpikir tentang new inovasi melakukan ini melakukan ini enggak kamu harus survive dulu di perang ini kalau kamu udah bisa survive jangan sampai kena tembak baru nanti kalau perangnya udah kelar dibangun ulang semuanya jadi itu hal yang kedua yang kita lakukan terus yang ketiga yang kita lakukan terhadap covid situasi ini masalah ini bukan hanya masalah finansial dan ini masalah yang sangat fundamental infrastruktur healthcare di Indonesia hospital yang membludak dan yang paling pertama kita perhatikan adalah kita tidak tahu orang yang mana yang terinfeksi dan orang mana yang tidak terinfeksi dan pada saat itu banyak sekali di awal-awal khususnya di bulan Maret itu lebih tes untuk menentukan apakah kamu terinfeksi atau tidak terinfeksi itu menggunakan rapid test tapi kita tahu rapid test itu akurasinya satu tidak terlalu akurat yang kedua rapid test itu hanya efektif kalau kamu sudah terinfeksi dan badan kamu itu mengeluarkan antibody antibody itu menjadi salah satu indikator apakah kamu terinfeksi tidak terinfeksi jadi rapid test itu sebenarnya agak telat dia positif setelah kamu terinfeksi virusnya sudah mati di badan kamu atau badannya sudah develop antibody oleh karena itu dengan cepat kita berpikiran apa yang bisa kita lakukan dari startup dengan skill yang kita miliki ingat gak tadi saya bilang adaptability 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 jadi apa yang kita miliki skill dan apa yang dibutuhkan oleh market apakah kita bisa repurpose nah disitulah kita melakukan banyak hal sebenarnya salah satunya adalah salah satu genome researcher dari tim setara media kita yang pada awalnya melakukan customize cosmetic untuk setiap orang menggunakan skill yang sama ternyata mereka bisa membuat prototype test kit PCR dengan versi virus lokal kenapa penting virus lokal ternyata virus covid itu bisa mutasi jadi virus yang pertama muncul di China dan virus yang muncul di Eropa itu udah dua virus yang agak berbeda yang di Indonesia juga ada terjadi mutasi untuk mendeteksinya kita membutuhkan virus lokal nah skill dari East Ventures itu adalah fundraising jadi akhirnya kita melakukan pengumpulan dana kita bantu setaranya melakukan produksi bekerja sama dengan BPPT bekerja sama dengan Bio Farma dan kita menyebarkan 100 ribu test kit dari Sabang sampai Merauke ke 34 provinsi dengan harapan ini menjadi momentum dimana industri test kit atau Bio Farma di Indonesia bisa memproduksi test kitnya sendiri karena udah ada prototipnya tapi itu gak berhenti di sana ada banyak lagi kita melakukan Indonesia pasti bisa jaga APD kita mengambil produk UMKN dan menyalurkannya ke rumah sakit banyak sekali yang dilakukan oleh startup-startup ya dalam masa pandemi itu jadi ada tiga hal pertama adalah staff sendiri harus diperhatikan dulu kedua bisnisnya dan ketiga society ya baik terima kasih Pak Wisang pertanyaan cukup komprehensif sekali pada siang hari ini tadi ada yang raise hand Pak Arnold Sanjaya tadi ada Pak Arnold Sanjaya mungkin saya berikan kesempatan untuk bisa bertanya langsung silahkan Pak Arnold oke Pak Arnold silahkan sudah di ambil silahkan Pak Arnold Pak saya mau nanya nih tentang teknologi halo ya silahkan Pak Arnold silahkan terdengar ya saya mau nanya nih tentang investasi di teknologi kan orang dulu dulu itu kan menginvestasi di apa investasi di teknologi itu kan lagi booming terus ada tiba-tiba ada bubble.com gitu gimana prospek Pak Pak Wilson teknologi untuk kedepannya startup teknologi maksud saya jadi kamu berkilas balik ke tahun 99 ya tahun 2000 dimana terjadi bubble dan gimana gitu saat ini jadi pertanyaannya gimana prospeknya atau gimana prospek startup teknologi kedepannya bagaimana apakah akan terjadi seperti bubble.com sebelumnya atau enggak bubble itu terjadi karena supply itu lebih banyak daripada demand artinya startupnya sedikit uang investor banyak sehingga investor itu berusaha invest dan berani membayar harga yang di atas harga sebenarnya makanya dimana-mana bubble kan tapi kalau kamu perhatikan di perbedaan antara tahun 99 dengan di tahun 2000-an ini dari mulai dari jadi di Indonesia itu pergerakan startup itu dimulai sekitar tahun 2009 pada saat East Ventures mulai ya kita salah satu investor startup pertama di Indonesia itu fundamental dari Indonesia itu sangat-sangat kuat kenapa? karena Indonesia itu adalah satu populasinya yang terbesar kedua adopsi digital di Indonesia itu sangat tinggi sekali jadi contohnya di tahun 2009 saya ingat semua orang masih pakai Blackberry BBM ya kan tiba-tiba semua pada pakai Facebook pakai Twitter padahal Facebook dan Twitter nggak punya kantor di Indonesia artinya apa? artinya adopsi digital itu terjadi secara natural nah dan ada satu hal lagi yang kita perhatikan setiap orang itu memiliki mobile phone artinya di kantong kita itu ada televisi ada layar dan ada prosesor ada komputer kecil otomatis semua ini membuat membuat efisiensi yang tinggi sekali dan dan selama digital teknologi itu bisa membuat sesuatu lebih efisien lebih gampang lebih murah lebih cepat lebih berskala besar artinya terjadi value creation selama terjadi value creation dan dibayarnya benar harusnya nggak ada bubble kalau yang dulu di tahun 1999 itu bubble karena semua orang bikin dotcom dan dotcomnya nggak aneh-aneh lucu-lucu berguna nggak berguna diinvest ya akhirnya bubble karena memang nggak ada fundamental tapi di Indonesia itu dengan adanya gojek travel loka grab ruang guru sosial warung pintar bukankah hidup kita itu jauh lebih gampang dan lebih murah dan lebih nyaman artinya terjadi value nah kalau terjadi value creation seharusnya ini akan sustain lama sekali jadi prospeknya sangat besar sekali ya menurut saya sangat besar sekali baik terima kasih Pak Arnold pertanyaannya saya coba ingin di youtube channel kita juga ada kurang lebih sekitar 1.300 yang menonton acara presi yang hari ini ada beberapa pertanyaan juga yang ingin ditanyakan langsung ke Pak Wilson gitu ya tapi memang saya akan bantu untuk menyampaikan pertanyaannya saya mau menanyakan dari Fetsa Levan ya akan Fetsa Levan dia menanyakan saya mau menanyakan bagaimana kita tahu masyarakat dapat tertarik dengan produk kita dan bagaimana cara agar mendapat kepercayaan investor terhadap kita nah ini mungkin bicara tentang bagaimana investor ini menarik dengan apa tertarik dengan apa yang kita sampaikan kita atau yang kita ingin jual kepada investor kurang lebih seperti itu Pak Wilson silahkan jadi bagaimana kita tahu bahwa produk kita itu bisa diterima oleh masyarakat ya di dalam dunia startup itu ada istilahnya product market fit artinya apa artinya suatu produk yang dilempar ke masyarakat apakah kita tahu itu diterima atau tidak terima tergantung dari apakah ada orang yang mau beli jadi kalau misalnya jadi setiap orang yang membuat produk khususnya di teknologi itu ada istilahnya founder bias artinya apa dia pasti merasa produk yang dia bangun itu yang terbaik terkeren fiturnya paling banyak pakai framework yang paling latest menggunakan API yang paling canggih dan dia ada bias bahwa kalau produk ini dilempar ke market otomatis orang bakal pakai tapi pada kenyataannya enggak begitu enggak ada yang percaya dengan barang kamu siapa mobile app apa itu mana ada yang percaya dengan mobile app tersebut jadi untuk mengetahui apakah produk kamu itu ada produk market fit yang paling gampang itu adalah ada yang bayar enggak kalau ada yang bayar artinya udah fit udah pas tapi apakah orang yang bayar itu jumlahnya banyak nah disitulah kita tahu apakah produk market fit tersebut scalable atau tidak scalable analogi yang paling sering kita gunakan untuk mengukur apakah suatu produk itu bagus atau tidak bagus adalah menggunakan analogi painkiller dan vitamin konsepnya seperti apa kalau kamu lagi sakit kepala kamu ke apotek dikasih painkiller sakit kepala nih berapapun harganya pasti dibayarkan nah itu produk market fit tapi kalau kamu sakit kepala dikasih vitamin kamu mau enggak 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 kalau kamu lagi sehat dikasih vitamin mau enggak belum tentu mau nah banyak sekali founder-founder atau orang-orang yang khususnya teknikal dari produk mereka itu bikin vitamin enggak penting banget produknya sampai ada orang yang bayar itu namanya produk market fit itu yang pertama menjawab pertanyaan kedua seperti apa produk yang bisa menarik investor painkiller produk yang orang mau beli dong kita enggak pernah cari produk yang canggih atau yang pakai API terbaru atau pakai framework terbaru atau pakai programming language yang enggak pernah didengar yang cuma sebagian kecil orang kerjakan yang kita selalu tanyain ke startup adalah problem apa yang kamu solve itu kalau kamu bisa menjelaskan dengan baik pasti diinvest ini semakin menarik nih Pak Wilson hal-hal yang mungkin kaitannya dengan entrepreneurship sendiri bicara tentang investasi saya nyambung dari Rian Rauf dia ingin bertanya bagaimana e-sventure menilai investor yang belum memiliki rekam jejak dan apakah e-sventure sendiri selalu berinvestasi dengan level yang high risk investment nah bagaimana e-sventure sendiri melihat hal itu Pak maksudnya entrepreneur yang belum memiliki rekam jejak betul bagaimana dari perspektifnya e-sventure itu sendiri seperti apa silahkan Pak dari sisi e-sventure kita merasa bahwa tidak ada relevansi antara experience rekam jejak dengan entrepreneurship itu yang membuat teknologi startup ataupun teknopreneur itu sangat berbeda karena level playing fit setiap orang yang memiliki kemampuan atau skill untuk menggunakan komputer atau melakukan membuat produk digital memiliki kesempatan yang sama terlepas dari keluarga mana pendidikannya apa sekolah dimana pernah kerja dimana gak ada hubungan yang sama sekali karena yang paling penting adalah produk yang dia kerjakan tersebut menyelesaikan atau memberikan solusi kepada problem statement yang jelas nah itulah yang membedakan antara produk digital dan produk non-digital karena kalau produk non-digital kamu butuh aset contohnya kamu mau bangun bisnis hotel tentunya kamu harus punya tanah untuk tanah kamu harus punya modal tapi kalau untuk digital gak ada kamu cuma butuh otak punya satu laptop kamu bisa bikin produk yang paling penting itu kan bagaimana produk kamu itu solve problem nah artinya semua orang itu punya punya kesempatan yang sama ini yang disebut dengan level playing field dan level playing field ini gak ada hubungan sama rekam jejak sama sekali jadi kembali lagi ke topik yang paling sebelum ini untuk menjawab yang sama pertanyaan yang sama pertanyaan boleh beda jawabannya cuma sama gak ada hubungan dengan rekam jejak tapi yang paling penting adalah produk yang kamu hasilkan itu bisa memberikan solusi terhadap masalah yang besar dan dikerjakan dan dipakai benar-benar sangat simpel sekali itu intinya coba kita lihat ya coba coba kita lihat saya pengen ini kan banyak mahasiswa nih biar lebih pede gitu apakah sebelum Mark Chagelberg membuat social media facebook dia pernah kerja di social media gak apakah foundernya google sebelum buat google dia pernah bikin search engine gak apakah kamu sebutin semuanya gak ada pernah gak Bill Gates itu buat operating system sebelum bikin microsoft gak ada gak ada hubungan sama sekali iya jadi kurang lebih seperti itu iya artinya ya pasti mungkin berpikirnya out of the box kali ya untuk bisa melihat potensi atau potensi yang ada pak wilson ini saya ingin coba buka lagi yang ada di zoom untuk bertanya langsung teman-teman kalau mau bertanya atau berapa sekalian rest your hand nya ya disitu ada apa namanya ada fasilitas rest your hand jadi saya bisa tahu siapa yang ingin bertanya oke nah oh langsung nih ada dari diva amalia tadi diva ada tadi rest your hand diva coba diulang lagi supaya bisa diaktifkan itunya apa mute nya ada diva tadi sempat rest your hand oke diva masuk oke sambil menunggu ada juga beberapa pertanyaan dari youtube juga dan dari zoom saya kombinasi juga pak wilson ini di kondisi sekarang ini tingkat kepercayaan bagaimana untuk buka usaha atau membuat sesuatu pak wilson ada beberapa pertanyaan yang similar yang saya coba lempar juga tingkat kepercayaan terhadap apa pak pada kondisi sekarang ini apakah kita ini memang yaudah buka buka aja gitu atau gak dia buat sesuatu atau buka usaha gitu ya di kondisi yang sekarang ini apa nanti aja gitu ya bukanya gitu pak atau gak menurut saya seperti apapun kondisinya selalu aja selalu saja ada orang yang bisa menyelesaikan masalah mencari peluang memberikan solusi semua orang sekarang kerjanya di dan belajarnya di rumah dengan otomatis online learning online education jadi ngetrend kan dengan semua orang tidak bisa ke pasar belanja sayur online jadi ngetrend dengan dengan apa lagi ya banyak-banyak hal sekali yang yang membuat membuat problem itu menjadi opportunity dengan tidak bisanya kita ketemu membuat event akhirnya kita pakai zoom kamu lihat aja sahamnya zoom gila-gilaan naiknya iya bukan cuma zoom sahamnya games company naik semua juga karena gak ada kerjaan semua orang banyak waktu untuk main game tiktok-tiktok heboh banget itu mungkin rekod dia gara-gara semua di log di rumah main tiktok semua jadi banyak sekali opportunity yang 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 didapatkan ya selama krisis ini kalau kita perhatikan salah satu yang lumayan ngetrend itu juga content creator kan content creator youtuber itu heboh banget semuanya karena mereka gak bisa keluar ya bikin content aja lucu-lucu otomatis screen time orang kan pada di mobile phone semua jadi krisis ini sebenarnya memberikan banyak orang itu screen time sehingga content games apapun yang berkaitan dengan engagement di screen itu saya rasa bisa naik jadi intinya yang gak ada hubungan sih krisis gak ada krisis opportunity masih banyak masih banyak pasti apalagi memang anak milenius terutama yang sekarang ini sedang kuliah juga atau akhir atau masyarakat umum jadi kondisi krisis ini juga pasti ada opportunity yang bisa kita berap baik teman-teman bapak ibu sekalian masih ada pertanyaan dalam hal ini saya berikan kesempatan untuk rest hand ada fasilitas rest hand di zoom itu sendiri silahkan oke dari alan silahkan alan saya buka dulu silahkan alan jadi saya mau nanya gimana caranya kita ngembangin produk yang udah ada supaya lebih menarik terus meyakinkan orang lain kalau produk kita tuh lebih baik atau unik lebih unik daripada kompetitor nyuasi terima kasih gak ada satu jawaban yang bisa meng-cover semua sektor ya jadi kalau kamu bisa lebih spesifik lebih baik sebenarnya ya artinya ada unik selling point ini kali ya atau spesifik tadi harus sangat spesifik sebenarnya oke 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 jadi misalnya contohnya makanan tentunya makanan kamu harus paling enak kalau kamu passion baju kamu harus paling bagus kalau kamu bikin hotel hotelnya harus paling nyaman dan tentunya tergantung target market ya apakah kamu targetnya kelas A kelas B kelas C ada banyak faktor jadi harus very spesifik ke industri nya ya baik-baik terima kasih padat jelas jawabannya baik ada lagi mungkin dari Bapak Ibu atau teman-teman sambil saya ini di chat cukup banyak juga pertanyaannya oke kalau tidak ada sambil menunggu yang lain juga ada beberapa pertanyaan juga dari saya buka lagi dari Youtube ya Wilson saya ingin bertanya oh sorry ini sudah nah saya ingin bertanya apakah perusahaan di Indonesia ini akan kalah saing dengan perusahaan internasional apalagi dengan kondisi sekarang ini atau justru mungkin opportunity nya justru lebih luasnya gitu ya nah ini ini gimana yang melihat opportunity nya di Indonesia sendiri Pak Wilson melihatnya jadi saya itu tinggal di base nya di Singapura ya dan Indonesia itu sekarang sebenarnya menjadi sentral dari startup karena 40% dari populasi di Asia Tenggara itu ada di Indonesia 2,1 triliun US dollar GDP di Saudi Asia 1 triliun nya itu dari Indonesia top 5 country terbesar di dunia itu Indonesia salah satunya semuanya itu berkaitan dengan Indonesia jadi sebenarnya potensi Indonesia itu besar sekali nah apakah kita bisa kalah bersaing dengan orang luar saya rasa tidak ya kalau kalian perhatikan apa yang orang lain kerjakan di luar negeri dan apa yang kita bisa bangun di Indonesia kita juga bisa kerjakan dengan dengan kemampuan lokal dengan kapasitas lokal dengan kearifan lokal itu bisa kita kerjakan semua cuma kadang-kadang memang banyak sekali asumsi bahwa produk dari luar itu lebih bagus itu yang mengakibatkan orang-orang sendiri itu tidak percaya dengan produk kita sendiri tapi menurut saya sangat-sangat pasti kita tidak kalah dengan luar negeri kamu lihat saja di dunia digital e-commerce Tokopedia travel travel lokal education ruang guru beli kosmetik sosiola semua produk lokal kan jadi universitas binus nah semua lokal oke kok ya enggak saya yakin bisa oke baik berarti bisa lah kayak gitu ya dalam arti tidak perlu yang penting itu harus percaya aja kita bisa ya oke baik kuncinya kepercayaan juga nih ya dari diri kita sendiri baik saya buka lagi dari teman-teman silahkan yang mau bertanya rest hand saja di fasilitas zoomnya ada rest hand supaya saya bisa tahu siapa yang ingin bertanya baik oke yes silahkan Pak Senia Darmawan saya buka lembutnya silahkan Pak eh sebentar ya ya silahkan Pak Senia eh maaf Senia Darmawan ya silahkan selamat siang Kak oh Ibu maaf silahkan Ibu iya saya mahasiswa sih Kak oh mahasiswa oh iya baik iya iya baik-baik silahkan biar tidak terlalu serius ya zoom ini silahkan iya jadi Kak aku mau tanya cara kita memotivasi diri kita sendiri gimana sih Kak kayak aku tuh mau mulai ber-entrepreneur tapi tuh aku selalu mikir kayak misalnya aku mau mencoba memproduksi makanan terus aku mikir di pandemi corona ini emang ada orang yang mau beli makanan kayak mereka kan lebih mementingkan kebersihan terus disaat aku pengen memproduksi pengen jualan online shop baju misalnya aku selalu mikir emang disaat kayak gini ada orang yang mau ngeluarin uang buat membeli baju disaat orang-orang tuh kayak gue butuhin ya ya hal-hal pokok gitu Kak tapi tuh kayak aku ngerasa kayak yang bikin aku gak maju itu diri aku sendiri jadi gimana ya Kak cara kita memotivasi diri sendiri dan gimana cara menungguin percaya diri itu oke menurut saya dari penjelasan kamu ya saya bacanya itu kamu takut gagal bener gak sih kamu takut gagal kamu takut malu kamu takut salah iya bukan soalnya kamu mikirnya kebanyakan nanti saya bikin ini orang gak mau itu kalau saya bikin A orang gak mau B saya bikin B orang gak mau C menurut saya lakukan saja lakukan saja beradaptasi nah contohnya tadi kamu bilang fashion kalau masa pandemi seperti begini semuanya PSPB di rumah kamu bikin baju siapa yang mau beli mana ada yang mau pakai beli baju baru di rumah sendirian kan bener gak itu common sense itu bener sekali nah oleh karena itu ya kamu jangan kerjain baju kenapa kamu gak jahit masker aja misalnya kalau memang kamu suka jahit makanan ya makanan tentunya itu kan esensial ya itu produk pokok semua orang pasti butuh makanan dan kalau kamu perhatikan karena semua orang itu berada di rumah ada beberapa tren yang terjadi itu ada namanya baking baking boom semua orang sekarang bikin kue di rumah suka masak-masak sendiri nah jadi itu produk-produk digital yang berkaitan dengan resep cara masak itu pasti ngebom banget semua orang kan gak bisa belanja keluar gak bisa makan di luar mereka lebih suka makan di rumah artinya online delivery naik tinggi sekali kenapa kamu gak bikin makanan yang enak terus masukin ke dalam gojek atau grab aja pasti jalan juga nah tentunya kalau kamu merasa eh bagaimana sih caranya orang tau kalau makanan saya ini bersih sehat ya tentunya kamu harus saya gak tau gimana apakah packagingnya kamu bikin agak beda sendiri ataukah di dalam apanya resinya kamu taruh kamu taruh tulis temperature kamu sehingga orang lebih yakin ada banyak cara kan ya tapi yang paling penting itu kamu harus tau dalam keadaan seperti ini apa yang dibutuhkan itu namanya problem statement bagaimana kamu menggunakan situasi ini beradaptasi sehingga produk kamu itu tetap relevan terhadap situasi itu yang paling penting tapi yang paling penting itu kamu gak boleh takut gagal dari cara berbicara kamu saya yakin kamu takut gagal takut salah analisa kamu kepanjangan soalnya begitu ya Pak ini Pak Wilson jadi peramal juga kali mungkin dalam calon-calon investinya cuman tanya Xenia bener gak sih oke saya masih saya mute gimana Xenia bentar saya oke gimana Xenia bener ya takut gagal oh lagi mute juga oke baik saya lanjutkan lagi nanti apa namanya pertanyaan-pertanyaannya wah ini semakin lama semakin yang resit semakin banyak boleh saya kasih kesempatan ke Audrey Meyer silahkan untuk menanyakan langsung sebentar saya open ya silahkan Audrey Meyer ya halo Pak Wilson saya mau bertanya nih perihal inovasi misalnya kita sebagai entrepreneur udah punya nih inovasi yang cukup baik terlebih di masa pandemi ini kita merasa kayak yaudah produk kita tuh bisa sesuai sama target market kita cuman di tengah pandemi ini kan tentu kemampuan daya beli dari customer atau target kita tuh kan berpengaruh juga nah gimana cara kita untuk bisa menyesuaikan inovasi yang udah kita punya dengan daya beli yang mungkin cenderung menurun di masa pandemi ini turunin harga menjawab gak mana Audrey silahkan Audrey turunin harga tapi kan mungkin secara cost of ini nya kan unit ekonomisnya gak masuk ya unit ekonomisnya gak masuk iya jadi gini pada saat kamu melakukan analisis harga itu ada dua dua school of thought yang pertama itu adalah dimana profit kamu itu tinggi tapi tapi mungkin target marketnya begini atau profitnya kamu kecilin harganya kamu kecilin dimurahin tapi marketnya jauh lebih besar kan jadi kamu bermain volume jadi kamu coba cari kesimbangan antara itu jadi yang paling pertama harus kamu lakukan adalah kamu harus mengenal market kamu target kamu user itu spending powernya berapa itu istilahnya itu pocket sharing jadi wallet sharing sorry wallet sharing jadi produk kamu dibanding dengan produk kompetitor kalau ada satu orang yang punya satu rupiah atau seribu rupiah bagaimana caranya orang tersebut berpikir akan membeli produk kamu disana kamu menentukan harganya nah kalau ternyata gross profit kamu itu mengecil artinya kamu harus berpikiran bagaimana meningkatkan volume pada saat kamu berpikiran meningkatkan volume artinya kamu harus berpikiran bagaimana meningkatkan distribusi bagaimana outreach bagaimana kamu melakukan marketing sehingga orang bisa tahu lebih banyak produk kamu sehingga kamu bisa mencapai volume dan bisa menkompensasi gross profit kamu yang lebih kecil jadi itu ada keterkaitan antara bagaimana satu produk itu sampai ke tangan pembeli costnya seperti apa dan volumenya seperti apa menjawab tidak ya ya apakah dengan contohnya misalnya begini apakah dengan kita misalnya Pak kalau yang produk awal kan mungkin secara cost sudah tidak bisa terlalu di reduce gitu ya apakah dengan meng-create produk baru and then kita bisa menjangkau potensi pasar yang lebih besar itu masuk Pak Beson ya oke jadi ada dua dua hal ya yang pertama itu menurut kamu itu kamu sudah terjebak dan memiliki stok barang dengan harga yang tinggi ya ya kebetulan ini contoh saya bukan kita tidak pakai stok tapi suatu produk yang memang sudah di-create sebelumnya itu laku and then dengan kondisi sekarang dengan daya beli dan mungkin skala prioritas yang mungkin mulai bergeser sehingga produk ini agak sulit untuk dipasarkan apakah menurut Pak Beson kita berarti create produk baru untuk bisa melakukan penetrasi pasar lainnya gitu ya segmentasi pasarnya dirubah gitu artinya produk kamu itu kamu sudah tidak bisa kurangin lah kalau kamu kurangin harganya kamu udah rugi iya oke artinya juga kamu harus membuat keputusan apakah kamu harus cut loss kan iya sehingga kamu ada cash flow dan kamu sebelum itu kamu juga harus percaya bahwa produk kamu yang baru itu cocok dengan market dengan unit ekonomis yang baru jadi kamu nyangkut kamu nyangkut disini kamu nyangkut disini sementara untuk membuat sesuatu yang baru kamu gak tau karena masih baru itu bukan contohnya gini ya the simple thing yang lagi trend nih dengan kondisi pandemi kan insurance is necessity gitu ya nah tapi kan kita tau kalau misalnya kita beli suatu produk yang misalnya cover kayak covid orang tau costnya mahal kalau dia pakai sesuatu yang cashless itu kan mahal sehingga sekarang timbulah suatu produk yang misalnya stay alone nah apakah itu solusi terbaik apa gimana menurut Pak Wilson dalam hal ini iya menurut saya harus kamu harus create produk yang bisa beradaptasi dengan consumption yang menurun daya beli menurun keterbatasan fisik dalam menjual kamu harus memikirkan kreatif marketing gimana bisa outreach tanpa bertemu dengan orang tanpa face to face jadi produk kamu harus beradaptasi makanya tiga hal yang paling penting dari entrepreneurship itu yang pertama fokus yang kedua inovasi yang ketiga adaptabilitas yang baru kamu yang kamu butuhkan sekarang ini adalah adaptability oke dan bagaimana cara kamu melihatnya yang tadi saya jelaskan lagi di krisis kamu perhatikan behavior kamu perhatikan way of life kamu perhatikan unit economics dan business model oke satu lagi boleh gak Pak boleh gak Pak bagaimana bagaimana pendekatan kita terhadap the new way itu Pak kan sekarang kita berjualan tuh gak bisa temu muka so melakukan penjualan pun by virtual nah sementara masyarakat kita kan gak masih gini ya belum punya habit tapi melakukan pembelian dengan cara virtual itu nah itu gimana Pak pandemi ini memaksa orang untuk memiliki habit kalau kamu perhatikan jadi contohnya penjualan rumah yang harusnya setiap orang itu datang ke rumahnya menghirup udaranya lihat pohonnya tiba-tiba dengan menggunakan 3D virtual reality mereka bisa belanja rumah karena itu tergantung kebutuhan jadi apakah produk kamu itu painkiller atau vitamin kalau produk kamu itu cuma vitamin pasti gak ada yang mau karena mereka akan tidak terpaksa untuk berubah kan tapi kalau produk kamu itu painkiller gimana juga dia pasti akan menggunakan produk tersebut walaupun itu susahnya setengah mati walaupun itu bukan habitnya dia dan walaupun itu unnatural cara berbelanjanya dia akan beradaptasi karena dia butuh barang tersebut nah sekarang mungkin pertanyaan saya yang paling penting itu adalah menurut kamu produk kamu painkiller atau vitamin dipend on dipend on pak gak bisa ya painkiller dipend on vitamin kalau dipend on yang market kamu dipend on semua jawaban untuk kamu dipend on ya dong karena kan gini pak ada orang berpikiran gak butuh sekarang gitu tapi saya sebagai berarti vitamin tapi pada saat saya gali lebih dalam potensinya dia jadi dipend on karena i know the problem i know the problem jadi produk itu cuma vitamin atau painkiller gak bisa kamu orang kalau gak sakit kepala kamu suruh makan panadol gak bakal bisa dia udah harus harus sakit dulu gitu loh jadi produk kamu itu vitamin kalau di sisa ya terus untuk jadiin dia jadi painkiller bisa gak pak gak bisa kalau sakit ya sakit kalau enggak enggak mana bisa kamu sakitin orang biar dia beli panadolnya kamu enggak dong thank you pak thank you Audrey Mayer ini kalau gak salah salah satu mahasiswa juga di tempat saya menarik ya menarik ya cara berpikirnya pokoknya jualan aja jualan aja oke oke baik thank you Audrey saya kasih kesempatan ke yang lain dulu sebentar baik ada satu lagi dari Talia boleh Talia tadi rest hand juga sebentar saya buka mute-nya halo ya silahkan saya kan ilustrator nah jadi kalau mau cara intrapreneur dalam masa pandemi ini gimana ya oh iya itu penting ini menarik sekali kenapa karena salah satu industri yang ter dampak sangat signifikan di masa pandemi ini industri kreatif karena banyak hal itu kita tidak bisa melakukan physical ini kan physical visit dan sebagainya dan juga termasuk misalnya industri film itu mereka gak bisa syuting karena bagaimana kan banyak physical contact jadi ilustrator itu saya rasa ada banyak itu loh ada banyak potensi ya apakah kamu keanimasi saya gak tau ilustrator kamu itu seperti apa tapi menurut saya banyak sekali potensi di masa-masa seperti ini karena real life itu berubah semuanya dan tentunya kamu perhatiin salah satu behavior dari masa pandemi adalah consumption screen time nya kan meningkat jadi apa kamu coba kamu coba pikirkan skill apa yang kamu punya selain cuma sekedar menggambar apalagi yang kamu bisa lakukan menggunakan skill yang sama sehingga orang lain yang punya banyak screen time itu bisa menikmati hasil kerjaan kamu kamu coba temukan gap itu kalau kamu bisa temukan gap itu harusnya kamu bisa mengerjakan sesuatu yang baru oke terjawab ya terima kasih silahkan di baik 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 saya juga ini mengontrol juga pertanyaan yang sekarang ini sudah bertambah pengunjung di youtube nya kita 1500 di binus tv ada beberapa pertanyaan yang ini saya coba screen juga bicara tentang regulasi nih ya mungkin tadi kita bicara serius bagaimana produk dan lain sebagainya nah bagaimana East Venture sendiri pernah menghadapi regulasi terutama di Indonesia lu bagaimana menghadapinya ya yang pasti kan entrepreneur juga pasti berhadapan dengan regulasi nah jadi jadi salah satu kelemahan di Indonesia itu adalah regulasi yang berbelit-belit karena regulasi yang berbelit itu sehingga pada saat kita membuat produk atau kita ingin ke market atau kita ingin mendapatkan license atau mengerjakan apa apapun cost dari doing business di Indonesia itu tinggi apakah ini kita bisa ubah saya rasa tidak jadi yang ada yang akan kita lakukan adalah kita beradaptasi terhadap cost tersebut dan bagaimana kita membuat business yang bisa mengincorporate cost tersebut ke dalam pricingnya pricing modelnya business jadi disini terjadi sedikit perubahan business model untuk beradaptasi dengan regulasi yang berbelit-belit yang mengakibatkan cost of doing business itu bertambah adaptasi jawabannya oke baik baik benar-benar terjawab ya dari Rihan tadi ya Pak ini mungkin juga banyak yang pemula-pemula modalnya juga tidak banyak gitu ya bagaimana punya tips menghadapi para pemula ini apakah memang harus mencari dana yang besar dulu apalagi mencari isuanser mungkin tidak mungkin tidak tidak gunakan gunakan resource yang kamu miliki jadi gunakan resource yang kamu miliki untuk menganalisa produk market setelah kamu yakin kalau produk tersebut bisa diterima oleh pasar baru kamu berpikir bagaimana mencari pendanaan sih oke ya ya oke baik baik ada juga dari pertanyaan dari youtube menarik juga nih dari Arda Goufar bagaimana keadaan startup yang dimodalkan oleh its venture saat pandemi ini nah menarik nih Pak bagaimana sekarang kondisinya yang tadi oh semuanya baik seperti yang tadi saya jelaskan mungkin ada pertanyaan pertama itu pertama kita harus memahami seperti apa karakter dari pandemi dan krisis ini dari sisi its ventures kita melihat bahwa krisis ini akan lama dan akan susah oleh karena itu kita harus bersiap-siap menghadapi they call it the winter ceritanya jadi kalau kamu di winter kamu berburu terus turun salju dan kamu kejebak di dalam salju kamu itu sebenarnya gak boleh keluar dan berusaha berinovasi seperti yang saya bilang kamu harus lihat makanan yang tersedia itu berapa lama bisa bertahan berapa lama sampai cuaca membaik baru keluar jadi semua startup di its ventures kita berikan advice untuk bertahan sebisa mungkin jangan sampai mati karena kalau kamu mati kamu bukan hanya tidak bisa bangkit kembali tapi dampaknya itu tidak sesimpel si founder atau entrepreneur tersebut karena setiap company itu punya ratusan ribuan pekerja beserta keluarganya dan sebagainya jadi keputusan itu harus sangat hati-hati sekali tapi sayangnya karena pandemi ini sepertinya akan lama sekali dan sampai sekarang pun kita masih belum punya vaksin seringkali setiap dari founders itu akhirnya harus membuat keputusan yang sangat susah sekali yaitu apakah mereka melakukan pengurangan expenses dimulai dari pengurangan expenses pengurangan fixed cost variable cost dulu kemudian fixed cost sampai akhirnya kalau memang harus terpaksa ya dia harus melakukan pengurangan karyawan tapi biasanya itu adalah opsi yang terakhir yang lain semuanya di stop dulu baru dilakukan pengurangan karyawan dan pada saat terjadi pengurangan karyawan itu bukan artinya kita hanya mengurangi karyawan karena sebenarnya pada saat pengurangan karyawan itu kita ingin bertahan sehingga karyawan yang tertinggal pun masih bisa memilih pekerjaan jadi dan itu tidak gampang sekali disana harus banyak empathy karena pengurangan karyawan itu adalah salah satu hal yang paling sulit yang dilakukan oleh entrepreneur jadi di semasa pandemi ini kita harus banyak melakukan keputusan-keputusan yang sangat sulit sekali tapi tujuannya harus clear jelas tujuannya buat apa oke baik wah ini semakin berantai pertanyaan-pertanyaannya tapi mungkin Pak Wilson juga terlihat dari jawabannya juga semangat juga jadi mungkin banyak pertanyaan Pak Wilson kan kalau saya juga baca ada 176 yang didadangin oleh East Venture nah ini ada teman dari Youtube juga menanyakan apakah investasinya ke social planner juga nih Pak karena kan sekarang ini juga banyak model-model social planner gitu ya East Venture sendiri adakah dari list itu atau memang belum dan akhir akhir-akhir ke arah sana kan gitu silahkan Pak jadi definisi dari social planner itu seperti apa kebanyakan definisi dari social planner itu adalah melakukan target kepada bottom of pyramid segmen yang paling bawah dan dalam bentuk non-profit nah disini yang agak kurang gimana ya kurang sesuai dengan prinsip kita karena saya tidak saya agak saya kurang setuju dengan non-profit sebaik mungkin sebaiknya di phrase sebagai sustainability entrepreneur mungkin ya karena karena sebisa mungkin pada saat kita ingin membantu orang lain khususnya orang yang di bottom of the pyramid kita juga harus memikirkan sustainability dari bisnis tersebut seringkali social entrepreneurship itu dikaitkan dengan donasi dan donasi itu tidak sustain jadi dari sisi kita dari sisi ventures kita lebih lebih setuju memikirkan bisnis model yang sustain tapi padat yang sama pada waktu yang sama kita juga membantu orang yang berada di bottom of the pyramid orang-orang yang lebih pendapatannya lebih kecil mungkin pekerjanya tidak tetap dan sebagainya dan kita sudah mengerjakan banyak hal untuk hal tersebut contohnya warung pintar proyek warung pintar jadi proyek warung pintar tersebut merupakan semacam social entrepreneurship tapi tidak kita sebut social entrepreneurship lebih ke sustainability business model dimana kita membantu orang-orang yang tidak punya pekerjaan diberikan warung warnanya kuning di dalamnya ada wifi ada FMCG ada barang yang penting dia punya tempat lokasi punya colokan listrik boom langsung warungnya diberikan kepada dia dan dia langsung bisa berusaha nah itu salah satu contohnya dan kita sudah membangun lebih dari 14 ribu warung di seluruh Indonesia sampai ada satu bapak dia sudah tidak punya kerjaan kemudian istrinya hamil setelah kita bantu akhirnya dia bisa mendapatkan pendapatan anak bayinya diberi nama Muhammad Warpin ada ada cerita-cerita seru seperti itu di di startupnya East Ventures ya tapi tergantung definisi social entrepreneur seperti apa tapi untuk menjawabnya mungkin lebih precise East Ventures itu menargetkan dan membantu semua segmen mulai dari segmen A, B, middle class sampai all the way ke bawah ya oke baik ada satu pertanyaan mungkin yang terbuka yang saya buka silakan raise hand-nya di zoom ini saya kasih kesempatan untuk kamu langsung atau bicara bertanya langsung dengan Pak Wilson ini kurang biasa ya sibuk sekali pasti gitu ya jadi jarang sekali atau sulit sekali ketemu dengan beliau mungkin kesempatan ini jadi kesempatan yang luar biasa yang di zoom ini gitu ya bisa bertanya langsung silahkan ada baik baik sambil menunggu Pak Wilson Pak Wilson ini sekarang di posisi di Jakarta atau di Singapur Pak Singapur oh Singapur ya Pak gimana Pak kondisi Singapur sendiri Pak kaitannya dengan entrepreneur dengan kondisi pandemi ini kira-kira masih aman sudah pasti resesi ya di Singapur ya kan bisnis-bisnis kecil pada ini semua pada gulung tikar semua tapi government Singapur itu karena mereka punya cadangan dana yang besar sekali jadi cadangan dana itu dikeluarin terus-menerus ini cadangan dana terbesar yang mereka keluarkan sejak berdeka terbesar terus-terusan keluar terus ya kalau hampir kalau tidak salah hampir 20% dari GDP mereka cadangan dana yang dikeluarkan ya oke ya berhenti Pak Haris tadi ada Jonathan kayaknya Pak itu raise your hand raise hand ya Jonathan ya saya tidak melihat tangannya nih karena kalau saya melihat tangan saya bisa langsung karena kalau di zoom kalau tangannya diangkat dia paling atas bisa turunin lagi mungkin gitu ya silahkan atau Jonathan tidak terlihat mungkin bisa dinaikin lagi tangannya Pak Jonathan karena ini ada seribu saya tidak bisa tidak punya cukup waktu untuk mengatasi silahkan atau yang lainnya mungkin bisa raise hand untuk pertanyaan berikutnya ini satu pertanyaan terakhir ya Pak Haris ya karena mungkin kita melihat waktu juga oke wah ini ada Pak Pak Arnold Pak Arnold sudah bertanya tadi ya sudah bertanya mungkin kita cari pertanyaan yang lain ya baik baik sekali lagi ya di Youtube juga cukup banyak tapi saya coba kasih kesempatan juga untuk yang lainnya gitu ya baik Pak Wisa sendiri di S-Fansi sudah berapa lama Pak? atau S-Fansi sendiri berjalan? 12 tahun 11 tahun oke oke jadi S-Fansi itu didirikan satu tahun setelah global financial crisis dan crisisnya di tahun 2008 di 2009 jadi situasi pada saat ini ada sedikit deja vu hampir mirip-mirip dulu itu juga banyak lay off banyak gak punya kerjaan tapi biasanya pada saat kepepet itu orang-orang yang gak punya kerjaan itu malah bikin company sendiri itu yang kita perhatikan ya dan ini mulai terjadi sekarang oke oke baik 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 Bumi sepertinya tidak yang bertanya lagi oh sorry sorry Pak Bagas sorry sorry Pak Bagas silahkan Pak atau Mas Bagas ya silahkan Mas Bagas kesempatannya nih ya silahkan bagaimana sih cara membangun trust factor kepada para konsumen atau mungkin dengan kolega sendiri jadi karena apalagi di waktu krisis ini kan malah banyak manusia makan manusia gitu Pak ya mungkin segitu aja pertanyaannya negatif sekali itu situasi bisa lebih spesifik gak seperti apa maksudnya trust factor trust factor mungkin dengan gimana ya mungkin relakan gini trust trust itu sendiri kan trust itu sendiri bukan produk yang pada saat kamu pengen pada saat kamu pengen punya kamu tiba-tiba punya trust gitu bukan sesuatu yang kamu petik dari pohon atau dari mana ya trust itu adalah akumulatif dari kejadian-kejadian dari dulu dimana itu membentuk satu titik dimana hubungan itu terjadi dan kepercayaan itu terbentuk jadi trust itu adalah kumulatif dari kejadian-kejadian yang membuat seseorang percaya contohnya trust di produk artinya produk tersebut benar-benar memberikan manfaat produk tersebut baik bagus kemasannya dan kumulatif dari experience tersebut membuat orang percaya pertemanan pertemanan itu kamu percaya karena dari dulu main bareng pada saat kamu susah dibantu pada saat kamu senang ketawanya bareng akhirnya terbentuk trust itu kan nah jadi maksudnya kamu seperti apa gitu apa yang kamu maksud dengan trust factor gitu di barang di apa di produk di hubungan dimana itu kan luas sekali mungkin hubungan sama koleganya sendiri ya pak mungkin karena banyak sih yang dari cerita-cerita gitu banyak yang gagal gara-gara bisnisnya malah diambil alih sendiri sama koleganya atau atau ya mungkin banyak kasus lain gitu pak dibohongin ya mungkin dibohongin gitu ya berarti dia gak pinter baca orang kali ya kalau orangnya udah mulai nepo-nepo dikit jangan deket-deket lah ya bagaimana sarannya biar oh ini kelihatannya orangnya sudah mungkin sudah bisa saya percaya untuk tentunya itu sangat subjektif sekali ya sama seperti kamu lihat bagaimana kamu lihat satu baju itu bagus atau tidak bagus kan iya itu sangat subjektif sekali ya harus tanya lulusan psikologi kayaknya gimana baca orang baca orang ya kalau dari sisi esfences itu ada beberapa proses yang kita lakukan jadi karakter orang itu kan bisa dibaca dari cara dia berperilaku ya apakah kalau dia bilang A hasilnya A kalau dia bilang B hasilnya B kalau dia janji ditepati kalau dia bilang kirim 100 ribu kalau dia kirimnya 10 ribu wah kan udah curiga kan banyak hal itu yang bisa dibaca ya pintar-pintar lah saya rasa itu berkaitan dengan EQ kali ya oke terjawab ya Pak Bagas ya oke baik baik Mas Bagas terima kasih pertanyaannya oke baik Bu May saya pikir pertanyaan-pertanyaan ini sangat luar biasa kalau kita buka terus saya yakin juga sampai malam pun juga masih terus gitu ya memang waktu juga silahkan menarik soalnya silahkan Bu May terima kasih Pak Haris Pak Wilson luar biasa dan memang presentasi maupun sharing-sharing yang Bapak berikan itu akan sangat bermanfaat bagi mahasiswa dan alumni kami gitu ya Pak jadi salah satu itunya karena work from home akhirnya harus jaga baby juga kadang-kadang oke Pak sebelum kita menutup acara mungkin saya mengundang Pak Pak Stephen Wahyudi Santoso selaku presiden dari BINUS Higher Education untuk dapat memberikan closing sedikit closing apa namanya kata-kata itu Pak Stephen silahkan waktu untuk Bapak silahkan Pak Stephen oke terdengar ya ya terdengar Pak oke selamat siang Pak Wilson Bapak Ibu rekan-rekan mahasiswa semuanya apa kabar baik-baik sehat-sehat ya seperti Pak Wilson tadi saya mungkin nggak nggak closing sih Bumi hanya ingin menyapa aja terima kasih Pak Wilson ini kesempatan yang luar biasa sekali ini bisa hampir 2 jam mendengar sharing mendapatkan banyak cerita dan input langsung dari Pak Wilson sendiri di tengah-tengah kesibukannya mungkin satu hal sebenarnya sebenarnya nggak sibuk-sibuk banget sih jadi work from home itu sebenarnya membuat pekerjaan kita itu sangat efisiensi ya karena kita nggak perlu travel kan ya dan terjadi peningkatan quality of life juga sambil zoom dengan BINUS bisa jaga bayi nanti bisa ambil kanan bisa minum bisa segala macam saya rasa sih banyak hal positifnya juga ya dari work from home benar-benar sekali sih kita ngalamin sendiri ya Bumi itu kayaknya dari jam 8 sampai jam 10 nggak berhenti itu kadang-kadang mesti diingetin udah zoom-nya biarin istirahat ngambek kalau nggak nanti ya Pak Asim marah capek dia oke oke well ingin say one thing sebenarnya ini kesempatan yang luar biasa sekali karena seperti tadi mungkin banyak cerita Pak Wilson juga sudah banyak cerita tapi satu hal yang mungkin nggak tahu apakah sudah cukup banyak orang sadar atau tidak peran peran dari Pak Wilson dan expansion-nya dalam ekosistem dan perkembangan startup di Indonesia gitu ya yang tadi Pak Wilson sudah cerita almost dari awal dari 2000 2000-an gitu perannya yang sangat luar biasa di perkembangan startup-startup di Indonesia so ya kami bangga juga Pak Wilson being one of our alumni dan semoga Pak Wilson dengan its venture-nya juga terus terus berperan dan terus berkembang dan terus mengembangkan dunia startup di Indonesia mungkin saya mau tambahkan sedikit notes Pak mumpung Pak jadi menurut saya peran BINUS itu sangat besar sekali di dalam karir saya dan bukan terutama dari sisi pergaulan menurut saya karena kalau kita kalau di tahun-tahun 96 pada saat saya masih kuliah di BINUS semua programming language yang saya pelajari di BINUS itu udah jadul di zaman itu karena kan program kurikurung selalu terlambat tapi yang membuat kita itu berpikiran maju terus karena pada saat itu BINUS itu selalu berusaha menjadi nomor satu atas segala macam nomor satu yang punya internet nomor satu yang punya cyber cafe nomor satu yang internetnya diberikan ke kos-kosan nomor satu yang memiliki Cisco Academy nomor satu yang memiliki Microsoft Academy nomor satu yang punya fiber optic angkar kampus justru environment di BINUS yang berusaha menjadi terbaik itu yang memberikan daya dorong yang luar biasa dalam kita berpikir jadi pembelajaran di BINUS itu sebagian besar terjadi bukan di dalam kelas untuk saya pribadi justru terjadinya di kampus Anggrek di kampus Syadan diganggang di jalan Haji Senin dan sebagainya disitu terjadi banyak interaksi dan banyak pembelajaran ya untuk itu saya berterima kasih sekali bisa melalui proses itu dan bisa sampai pada hari ini sama-sama Pak Wilson dan semoga kita bisa terus saling sharing dapat input-input terus dari Pak Wilson dan dari teman-teman semua untuk terus mengembangkan diri terima kasih mungkin hanya satu another point ini tadi Pak Wilson mention about game reset gitu ya ini kondisi yang sangat luar biasa memang di kondisi sebelum pandemi ini mungkin sangat sulit mendapatkan jadwal Pak Wilson datang mungkin bertemu dengan kita semua di suatu tempat dan tempat yang bisa menampung 2.000 berapa ini 2.700 hampir mungkin sampai 3.000 at one point mendengarkan Pak Wilson sharing pada hari ini kondisi-kondisi yang gak gak kebayang gitu kan sebelum pandemi ini gak tau juga kenapa kenapa ini tidak bisa terjadi ya karena mengadakan webinar-webinar gitu kan juga udah sering gitu ya sebelum pandemi gitu ya tapi gak pernah tuh kayaknya sampai seribu gitu 500 susah kayaknya tapi mungkin kondisinya yang memang mengkondisikan kita semua untuk beradaptasi jadi hanya ingin sharing aja ke Pak Wilson dan ke ibu bapak rekan-rekan mahasiswa semuanya hampir setiap hari banyak sekali webinar yang kita adakan studium general seperti ini dengan pembicara-pembicara seperti Pak Wilson ini yang terbuka untuk rekan-rekan mahasiswa binusian dan juga untuk umum sebagian besar juga terbuka ini juga bentuk kontribusi kami binus untuk kita bisa saling sharing saling belajar saling sharing knowledge kemarin aja ada dua studium general ada HR dengan direktur-direktur HR pesertanya juga seribu lebih seperti ini kemudian kemarin pagi juga ada mengenai transportasi bersama dengan Pak Menteri Perhubungan ada direktur Garuda direktur Gruber juga karena topiknya juga ya semua industri semua hal terkena ya karena pandemi ini jadi memang sangat nanti-nanti semoga kita bisa benar-benar terus belajar dari kondisi dan pengalaman pandemi ini karena harganya definitely sangat mahal sangat mahal yang kita alami dan kita apa istilah bayar gitu ya dari kondisi pandemi ini kita harus bertahan tadi seperti apa message-nya Pak Wilson kita harus bertahan belajar dan beradaptasi di kondisi ini dan setelah kondisi ini semoga kita semua bisa keluar dari kondisi ini menjadi lebih baik saya lagi terima kasih Pak Wilson terima kasih semua peserta webinar pada siang hari ini demikian Pak Bumi ya terima kasih Pak Stephen Pak Wilson ini mungkin masih ada satu terakhir Pak Wilson jadi ada beberapa alumni dan beberapa mahasiswa kontak langsung ke saya kalau mereka benar ingin berhubungan dengan Bapak itu melalui East Venture Indonesia kah ada ada nomor yang bisa mereka hubungin atau seperti apa ya Pak oh bisa kirim kirim ke info at east.vc mungkin di subjek di subjeknya dikasih teks binus webinar jadi saya bisa catch attention saya mungkin ya karena kita banyak sekali proposal oke jadi itu kirim email nanti disebut teksnya dari mendapatkan info ini dari binus webinar gitu ya Pak di subjeknya di subjeknya binus webinar jadi langsung ke filter oke alamatnya emailnya info at east.vc east.vc oke jadi mungkin itu untuk teman-teman nanti akan saya sampaikan juga kepada beberapa alumni yang tadi langsung bertanya ke saya oke terima kasih Pak Winka Pak Haris sebelum kita menutup acara ini kita adakan sesi foto bersama Pak Haris baik 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 Bumai baik Bapak Ibu sekalian terima kasih Bumai Pak Stephen dan juga Pak Wilson itu sendiri baik kita akan foto bersama sebagai kenangan-kenangan nanti kami akan kirim kepada teman-teman dan semua peserta yang ada boleh tampilkan muka yang luar biasa oke baik Panitia boleh dimulai dengan foto bersamanya karena ini cukup banyak jadi mohon bersabar ya karena ada seribu orang yang akan kita foto gitu ya baik silahkan dari Panitia ya ada 38 ini ya kurang lebih ya 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 oh yang belakang sudah tidak ada foto-fotonya nih 11 12 13 14 15 16 17 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 30 30 31 32 33 34 35 36 dan terakhir 37 ya baik sekali lagi terima kasih para pembicara para pembicara dan Bapak Ibu sekalian atas waktunya di webinar kali ini tadi yang sudah disampaikan bahwa topik-topik tentang studium general ini kita akan lakukan kembali namun di masa ujian ini kemungkinan topik atau SI ini tidak akan dilakukan kita akan lanjutkan nanti setelah ujian gitu ya dan juga bagi para Bapak Ibu yang di luar di non-binus terima kasih sekali ditunggu topik-topik berikutnya kita sama-sama belajar kita menghafalkan momentum ini untuk membangun kompetensi dan juga networking kita baik sekali lagi terima kasih mohon maaf kalau ada yang kurang hari ini atau event ini juga dalam rangka menuju perayaan 40 tahun BINUS sekali lagi terima kasih dan selamat sore boleh meninggalkan Zoom ini terima kasih terima kasih Pak Wiesel terima kasih Pak Wiesel ya bye Pak Stephen, May dan Pak Haris terima kasih terima kasih Pak Wiesel 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 Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.